video tes produk degreaser atau pelunak kotoran untuk khusus untuk cuci motor manual yang bagian kolong ya terutama bagian roda biasanya sulit sekali kalau enggak disikat ya tapi dengan cara disemprotkan pelunak kotoran atau degreaser ini cuci motor lebih mudah dan lebih bersih pastinya penggunaan cukup sederhana tinggal disemprot gini aja nih maaf ya semprotannya agak kurang menyebiar ada dua cara bisa langsung disemprot seperti ini bisa juga dibasahi dulu atau dibilas dulu baru kemudian disemprot nah setelah seperti ini kita tunggu Hai kotorannya akan jatuh atau melunak ya luntur jadi nanti tinggal di bilas menggunakan air tekanan tinggi bisa menggunakan sancin atau jet cleaner ini takarannya 50 mili degreaser banding 400 mili air dan bisa juga untuk pengaplikasian yang kedua eh di bilas dulu atau disemprot dulu baru di kasih lunak kotoran atau degreaser nah ini untuk lebih efektif lagi disikat ya disikat sedikit-sedikit atau bisa juga dikuas nanti nanti hasilnya lebih bersih Oke nanti kita aplikasikan disemprot dulu menggunakan sancin nah temen-temen ini hasil setelah disemprot ya beberapa menit setelah disemprot belum saya bilas teman-teman cuma disemprot menggunakan pelunak kotoran sudah bersih ya diban ini sudah peset ini tadi tidak disikat teman-teman cuma benar-benar disemprot videonya cuma saya skip sebentar Nah selanjutnya kita akan gunakan metode yang kedua disemprot dulu atau dibasahi dulu kemudian di degreaser nanti hasilnya akan lebih maksimal biasanya saya menggunakan cara seperti itu Oke kita semprot dulu ya di sini saya menggunakan mesin sancin seperti biasa ini pembuktian ya saya kalau orang-orang ragu lebih kencang jodd liner sini saya akan menggunakan mesin sancin tekanan 40 bar yaah tekanan wecribed nah selamat menikmati selamat menikmati nah jadi setelah disemprot langsung kita semprotkan the grasser ya ini yang belakang tadi sudah ini tinggal yang depan maaf ya teman-teman nah ini meskipun tadi sudah disemprot ya menggunakan sancin ini teman-teman maaf videonya agak gelap nah ini tapi ketika disemprot menggunakan the grasser kotoran di ban langsung melunak ya nah ini tandanya warna kuning kita akan sempurut lagi yang sebelah sisi ini ya nah ini bubinya maaf ya videonya agak bayang-bayang karena pakai tangan jadi tidak perlu disikat teman-teman kalaupun ada ban yang sangat kotor bisa disikat sedikit-sedikit ya agar lebih bersih nah ini hasilnya teman-teman ini tadi meskipun sudah di basahi atau dibilas ya tapi kotoran di ban masih tetap menempel jadi ini efektif sekali untuk cuci manual ya bisa juga untuk low pressure cuci tau jelas atau tanpa sentuh sebelum pengaplikasian sampu tau jelas nah bagian sini yang tadi sudah disemprot kita akan coba lagi semprot ya apakah masih bisa lunak kotorannya nah ini teman-teman ini benar-benar luntur ya atau melunak oke jadi ini tinggal dibusa teman-teman oke sebentar saya busa dulu ya oke kita busa ya selamat menikmati oke teman-teman kita lihat ya hasil setelah dibusa ketika menggunakan depresor nah ini teman-teman maaf ya ini biar jelas nah ini bagian roda terutama yang dikasih degraser tadi atau pelunak kotoran ini melunak ya atau ada efek cappuccino nya kalau cuci tau jelas ini jadi efeknya hampir sama ya sama cuci tau jelas nah ini ini hanya menggunakan degraser teman-teman dan ini sampo nya bukan sampo tau jelas ya ini cuma sampo cuci motor atau cabun cuci piring yang saya pakai karena saya pakai cuci manual teman-teman nah ini luntur dia real jadi rekomendasi sekali atau recommended sekali buat kalian yang mau cuci motor manual tapi males untuk nyikat bagian roda bagian depan nah ini tinggal kita gosok sebentar nanti kita akan tunjukkan hasilnya setelah di cuci ya kita gosok sebentar selamat menikmati nah oke teman-teman ini sudah digosok selanjutnya kita bilas ya gosoknya cuma salah-salah saja ini kebetulan motor dari adik jaya jadi untuk kontennya bukan motor konsumen kita bilas selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya kita lap ya kita buktikan kelebihan dari sancin adalah debit airnya yang lebih besar jadi untuk pembilasan ini sangat cepat sekali nah oke teman-teman kebetulan konten kali ini atau video kali ini fokusnya untuk cuci bagian bawah atau the grasser untuk kolong ini jadi saya fokuskan bagian roda-roda yang sudah dikasih the grasser ini hasilnya sudah bersih teman-teman maaf videonya nah tinggal disemir ya dan ingat teman-teman untuk hasil yang lebih efektif atau lebih maksimal lagi lebih baik disikat ya setelah di the grasser jadi lebih natural rodanya nah bagian depan juga ini memang tadi tidak disikat jadi saya fokuskan cuma disemprot saja kemudian di vilas jadi yang lebih maksimal lagi untuk bagian roda jadi kan saya semprot bagian sini untuk yang bagian sini sebaiknya disikat ya teman-teman jadi untuk memperingan pekerjaan dan lebih mudah ya nah sekian teman-teman buat review singkat dari produk the grasser atau pelunak potoran dari produk lokal ya yang berminat bisa pesan melalui sopi atau WA oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cuci motor manual bersih maksimal